Intro Hasil pertandingan tim Nas Indonesia U17 vs Kasima N Plus U18 Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia sipak bola Kalau sudah mari kita lanjut Intro Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama baru dimainkan Kasima Endlers tampil padu dengan pemain-pemain umpan pendek Sementara dari skuad Garuda Asia masih terlihat belum bermain dengan baik Sejumlah umpan nyatanya gagal diberikan dengan sempurna Kendati demikian perlahan permainan pasukan Bimasakti mulai terlihat membaik Kerjasama mulai terlihat walau memang masih ada beberapa kekurangan Bisa dikatakan tim Nas Indonesia U17 lebih banyak menampilkan permainan individu Beberapa kali arkan kaka bahkan kesulitan karena seorang diri depan pertahanan lawan Kasima Endlers Begitu juga yang dirasakan Ji Da Bin Sementara dari sisi pertahanan, beberapa kali lini belakang tim Nas Indonesia U17 dapat ditembus Namun skuad Garuda Asia masih mampu bertahan Akan tetapi di akhir babak pertama Matsumoto dapat membawa Kasima Endlers U18 unggul Berawal dari umpan silang, Matsumoto sukses menyundul bola ke gawang tim Nas Indonesia U17 Skuad Garuda Asia pun tertinggal 0-1 dari Kasima Endlers Semoga saja pertandingan ini menjadi awal yang baik untuk tim Nas Indonesia Walaupun sudah dalam tahap kebobolan Bagaimana tanggapan kalian terkait berita tersebut? Terima kasih telah menonton!